Alhamdulillah belakang kiri kanan dikejar oleh dunia nah ada lagi orang-orang yang inkar kepada Allah ini orang-orang yang pengejar dunia nah pengejar dunia kemana ada dunia? detangi sana kemana ada peluang? detangi sana kadah semuanya itu dapat kadah semuanya berhasil beramuhib bin rahimakumullah wabarad anil nabi sallallahu alaihi wa sallam almu'min bayna makhaafatain bayna ajal kad mada la yadrim allahu sani'un fi bayna ajal kad bakiya la yadrim allahu qadin fi pal yuzawid aradu min napsihe linapsi wa min dunia hu li akhiratih wa min hayatihi li mauti wa min sababihi li harami wa innat dunia huliqatlakum wa antum huliqtum lil akhirat orang beriman itu jernabi diantara dua ketakutan satu ketakutan terhadap masa lalu apa takutnya? apakah amal ibadahku diterima Allah? apakah dosa-dosa ku itu diampuni Allah? kan kita gak ada tahu nih gak ada tahu orang beriman takut terhadap perkara yang masa lalunya apakah amal ibadah diterima Allah? dosa diampuni Allah dan antara masa yang tersisa dia tidak tahu dia tidak tahu apa yang Allah putuskan terhadap dirinya apakah dia ini termasuk orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi itu pun gak ada tahu juga gak ada tahu juga kita nasib kita akhirnya gak ada tahu jadi selalu dalam keadaan takut orang yang beriman ini baik memandang masa lalu takut memandang masa depannya pun takut maka hendaklah berbekal seorang hamba dari dirinya untuk dirinya dari dunia ini berbekal untuk akhirat dari hidupnya untuk mati dari masa muda untuk hari tua karena dunia itu diciptakan untuk kalian dan kalian diciptakan untuk akhirat ila akhir hadith berkata lagi sebagian ulama jadikanlah daripada dunia itu sesuatu yang menyampaikan engkau kepada ibadah jadikanlah dunia yang membawa engkau kepada ibadah dan jauhi dunia yang tidak membawa engkau kepada ibadah para muhibbin rahimakumullah tidak ada pun satu ayat dalam Al-Quran satu hadis daripada hadis-hadis Rasulullah yang melarang melarang kita ini untuk jadi orang kaya itu ada-ada ada-ada andai kata Allah melarang orang jadi kaya pertama yang dilarang Allah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman orang yang paling kaya tidak tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang melarang seseorang memegang satu kekuasaan andai kata Allah larang kita memegang satu kekuasaan Nabi Daud dilarang Allah menjadi raja nah jadi artinya bahwa kekuasaan kekayaan apabila itu membawa kepada ibadah maka itu ada bagian daripada akhirat bukan dari dunia kekayaan kita tapi membawa kita kepada ibadah kekayaan itu termasuk akhirat bukan dunia kalau kekayaan itu membuat kita lalai kepada Allah membuat kita sibuk sehingga lupa ibadah nah ini kekayaan yang namanya dunia yang dijelak para muhibbin rahimakumullah Allah berfirman dalam Al-Quran walatan sanasibak minat dunia ya Tuhan jangan kau lupakan bagian engkau daripada dunia jangan akhirat melolok jangan ambil bagian engkau dari dunia dunia yang mana yang kita ambil dunia yang membantu kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita naik haji kadakawa kadak berduit anak sembahyang pun kita menggunakan pakaian sebagainya kadakawa kadak berduit anak silaturrahmi kadakawa kadak berduit rasulullah menyuruh bersadakah kadak berduit kenapa nah artinya apa bahwa dunia ini yang dilarang itu dunia yang membuat kita jauh daripada Allah tadi kalau dunia ini mendukung segala macam ibadah kita itu dunia yang bagian dari akhirat bukan dunia yang dicelak itu yang dimaksud Allah walatan sanasibak minyak dunia jangan kau lupakan bagian engkau daripada dunia ambil dunia tapi untuk kepentingan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW berdoa dalam sebuah doa beliau Allahumma lataj'alit dunia akbaraham minah wala mabla wa ilmina ya Allah jernabi jangan kau jadikan dunia itu menyita sebagian besar pemikiran kami artinya apa bahwa kita boleh hanya memikirkan dunia itu tapi jangan sampai menyita sebagian besar pikiran kita dunia dipikirkan melulu nah ini nabi kita berlindung kepada Allah dunia dipikirkan juga cuma jangan menguasai pikiran kita ada yang lebih penting daripada dunia yang mesti kita pikirkan yaitu hari kembali kita tempat kita selama-lamanya nah itu maksud nabi dunia jangan kita dipikirkan pikirkan juga pikirkan juga dunia tapi jangan menjadi akbar paling besar pikiran kita nah siang mikirkan dunia bisukan mikirkan dunia tengah hari mikirkan dunia sambah yang pun pikiran dunia nah itu nabi kita berlindung kan orang cinta dunia jam itu bisukan sudah mikirkan dunia kayaknya tengah hari sambah yangpun pikirannya dunia jimbah juhur gureng gurengnya pun memimpi urusan dunia juga asar sambah yang urusan dunia itu dalam hatinya selalu dunia jadi ini orang-orangnya ini orang dikuasai oleh pemikiran dunia nah itu yang nabi kita berlindung ayo aja pikirkan dunia cuma jangan jangan macam itu nah jadi jika nabi Allahumma la taj'ali dunia akbaraham minah wala mablagha ilmina nabi kita kadang melarang kita menyuruh nabi kita kadang melarang kita menuntut ilmu ilmu dunia ilmu pertanian ilmu apa lagi misalnya perdagangan nabi kadang melarang tapi jangan sampai itu mablagha ilmina jangan sampai itu melulu yang kita kaji urusan dunia melulu urusan akhirat sedikit dikaji nah itu yang jangan kaji urusan dunia berdagang kayak pesupiah bagus bertanam kayak pesupiah bagus bertani kayak pesupiah kaji itu kalau jadi masalah tapi jangan sampai urusan dunia ini yang utama kita kaji tanpa mengaji masalah kembali kita ke akhirat nah ini yang bujur-bujur keseimbangan keseimbangan manusia manusia hidup di dalam dunia ini paling lawas 100 tahun jadi pikiran kita untuk memikirkan yang 100 tahun itu sedangkan di akhirat hidup kita kadang ada batasnya lagi selama-lamanya tentu pikiran kita lebih banyak memikirkan hidup yang selama-lamanya itu nah ini yang keseimbangan manusia kalau habis pikiran dicurahkan untuk memikirkan 100 tahun di dunia tapi sedikit pikiran untuk hidup selama-lamanya nah itu kadang seimbang kadang normal kadang normal kadang normal memikirkan nang kadang lawas ini habis-habisan dicurahkan pemikiran tenaga semua memikirkan tempat kadang yang menang bakal abadi maka sedikit nah itu nang nang kadang cucuk nang kadang sesuai dengan ajaran nabi kita ini para muhibbin rahimakumullah jadi ija'al minat dunia ma wa salaka ilal ibadah jadikan dunia engkau itu yang membawa ibadah rumah sagan baibadah kendaraan sagan baibadah pakaian sagan baibadah beisi duit banyak sagan baibadah nah ini disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang disukai oleh Allah kala luqman libnihi luqmanul hakim berkata kepada anaknya ya bunayya hai anakku bi' dunyaka bi' akhiratik tarbah huma jami'ah walata bi' akhirataka bi' dunyak taksar huma jami'ah ujar luqmanul hakim kepada anaknya wahai anakku juwallah dunia engkau itu dengan akhirat juwallah dunia engkau dengan akhirat tenaga kita di dunia jual dengan akhirat duit kita jual dengan akhirat gunakan untuk yang berpahala artinya tarbah huma nisya engkau dapat untung dunia dan akhirat dapat untung kedua-duanya kita gunakan diri kita untuk ibadah kepada Allah kita akan dapat dunia akhirat kita gunakan duit kita untuk ibadah dapat untung dunia akhirat itu hadis sudah menjamin nabi 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 sudah menyatakan tidak pernah berkurang harta bila disedakahkan nabi sudah mengatakan demikian tidak berkurang harta bila disedakahkan jadi kalau kita menyedakahkan harta itu artinya menjual untuk akhirat tarbah uma dapat dunia akhirat kalau tuanya dapat pahala dapat gantiannya gana pada itu gana pada itu wala tabi akhirataka bidunyak jangan menjual akhirat dengan dunia engkau nah tubuh jasad semuaan full untuk dunia pikiran full untuk dunia harta benda full untuk dunia sedikit untuk akhirat tahsar huma jamia engkau akan rugi dunia akhirat karena untung dunia akhiratnya tahsar huma nah jadi banyak hadis-hadis Rasulullah perkataan para awliya yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita yang benar menyikapi dunia ini bagaimana yang sebenarnya dalam hal menyikapi dunia ini dunia kita ambil dunia kita pakai selama dunia ini menggiring kita ke surganya Allah dunia kita tinggalkan dunia jangan diurus bila membawa kita maksiat membawa kita lupa ibadah lupa wirid lupa pengajian itu dunia yang mencelakakan kita yang merubikan kita dunia akhirat jangan lupa tonton subscribe like and share salam 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 itu ini